Mengawali musim giling tebu, pabrik gula Rejoso Manis Indo di desa Rejoso, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, menggelar tradisi mantan tebu. Ritual menjodohkan sepasang tebu ini menandakan dimulainya musim giling tahun ini. Seperti inilah tradisi mantan tebu yang digelar oleh pabrik gula PT Rejoso Manis Indo di desa Rejoso, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ritual ini menandai kembali dibukanya musim penggilingan tebu di tahun ini. Ritual mantan tebu merupakan prosesi menjodohkan dua batang tebu sebagai sepasang mempelai. Dua batang tebu yang dihias menggunakan janur ini adalah tebu lanang dan tebu wadon. Tebu lanang dibawa oleh seorang pria yang berdandan layaknya mempelai pria, sementara tebu wadon dibawa oleh seorang wanita yang juga dinandani layaknya mempelai wanita. Bahkan para penggiring tebu lanang dan tebu wadon juga didandani seperti pakar ayu dan juga pakar bagus, sehingga menyerupai prosesi pernikahan yang sebenarnya. Setelah dipertemukan, tebu lanang dan tebu wadon dibersihkan dengan air kembang. Selanjutnya, kedua batang tebu itu diarah ke arah mesin giling untuk diserahkan kepada para direksi PT RMI. Setelah diterima oleh direksi, tebu lanang dan juga tebu wadon kemudian dilempar ke dalam mesin giling tebu. Menurut manajer public relation PT RMI, tradisi mantan tebu rutin dilakukan setiap memasuki musim giling tebu. Itu budaya saja pak kita, supaya tetap nanggang pak. Kita, apa namanya, budaya ini menjalankan budaya pak, supaya kesan budayanya tebu ini tidak hilang pak. Pada musim giling tebu tahun ini, PT RMI menargetkan produksi gula sebanyak 1,1 juta ton selama 130 hari musim giling. Dari Belitar Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One menggabarkan.